Pada tanggal 26 Maret 2022 pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, Tim Sargabungan mendapatkan informasi dari pekerja PT Pelindo bahwa telah ditemukan korban tenggelam atas nama Miko. Pisak tangis keluarga saat korban tenggelam ditemukan Tim Sargabungan bersama warga sekitar di pelabuhan Talang Duku yang berlokasi tidak jauh dari kapal tongkang milik PT tersebut. Korban tenggelam ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban tenggelam bernama Miko 15 tahun. Korban ditemukan pertama kali oleh warga lalu menghubungi Tim Sargabungan yang terdiri dari Basarnas Jambi serta Polairut Polda Jambi. Setelah Tim Sargabungan tiba di lokasi kemudian korban dievakuasi ke rumah Duka guna untuk disemayamkan. Egonisahilin Jambi terkini melaporkan. Terima kasih telah menonton!